banget jawabannya serius banget jawabannya sorry sorry banget gue bisa serius juga tapi kayak mental health issues tuh kayak sama pentingnya gitu dan kayak itu yang harus menurut aku itu bagus untuk dilihat dari film ini, dari karakter aku ya gitu, apalagi aku sering banget nge-post kayak di story setiap hari, kadang-kadang setiap hari, kalau misalnya soal mental health issues gitu dan kayak masalah mental health issues itu banyak gitu, dan apa ya variannya tuh banyak, bukan cuma kayak oh depresi terus kayak gak mau makan, atau kayak oh anxiety terus kayak cuma cemas biasa gitu variannya banyak iya itu iya kak, bukan masuk tapi kayak gue tau loh maksudnya kayak gimana lucu gue botakin lagi apa, panjangin lagi kak, ada pertanyaan nih kakak Sandra nih katanya dari at Deborah katanya kakak Sandra gimana lukanya, udah membaik belum katanya kan di film itu sempat luka katanya oh iya dia mah luka mulu gak sempat di film doang ini sih udah mulai membaik sih aku masih ada bekas nih tapi iya dan lumayan parah sampe soalnya infeksi kan soalnya kena air got dan lain-lain pasti, pasti aku juga ada luka sih jadi kemarin tuh sampe harus kayak diperban gitu selama kayak seminggu gitu harus diperban terus kayak bener-bener gak bisa digerakin oh dia mau pamer juga oh juga ada itu kenapa luka tuh itu itu kenapa itu kenapa saat syuting juga itu ya saat syuting juga lukanya enggak enggak lagi main skate aja oh lagi main skate aja beda ya lagi main skate aja ya enggak 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 lukanya iya makasih ya saya lagi pamer-pamer oke nih Kak oke nih Kak boleh kasih disini ada lagi ya sip ini ada lagi jadi pamer luka ya Kak gimana sih eh gimana sih di sini sekitar-sikit kita di sini di sini di dalam-dalamnya tapi iya iya gue kayak inget lo sempet ada luka yang lo pamerin ke gue pas kejadian itu di mulut itu gimana Oh iya iya itu banget tapi itu asyik asyik Oke boleh dong Kak terakhir nih sebelum kita menuju game nih Kak boleh dong kan infoin nih film father and son ini ada gamesnya iya ada gamesnya ke abis ini Kak iya gue keren selesai Oh kabiuk ngetahin selesai enggak 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 juga ya udah enggak oke boleh dong kan infoin film father and son ini akan tayang kapan dan bisa ditonton dimana nih tanggal 18 Februari 2020 berapa sekarang sih 222 2022-2022 jam 8 di klik film Oke deh di klik film 22 Februari 18-18-18 nah jadi kalau jangan lupa ditonton filmnya tanggal 18 Februari di klik film sekarang kita mau main games ya Kak aku ada games namanya lebih dekat dengan Kak Biyo dengan Kak Kassandra tapi pertanyaannya akan beda-beda nih untuk Kak Kassandra ataupun Kak Biyo nih mau siapa dulu nih Kak Biyo atau Kak Kassandra dulu ladies first oh ladies first aku udah tahu gue udah tahu udah tahu sih ya kan pasti tadi first dong udah lebih loh nggak udah eh keren gua tapi bagus 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 backgroundnya keren banget terus Oke deh Kak Kassandra ya aku tanya nih sekarang nih games pertama ya ada pertanyaan pertama Hai ada pertanyaan pertama tiga kata yang menggambarkan diri saya apa lu luka luka tiga kata yang menggambarkan diri lu yang menggambarkan diri aku sendiri luka oh kayaknya gua tahu nih Biyo mau main game nya tuh saling jawab jawaban jadi dia yang jawab pertanyaan gue gue yang jawab pertanyaan dia kayaknya gitu ya enggak juga enggak juga guys luka juga gue jawab nih kalau misalnya lu mau gue jawab pertanyaan lu juga enggak apa-apa Sumpah yaudah yaudah ya luka hidung makan kayak gitu boleh boleh kayak gitu deh Kak yang menggambarkan kes itu luka hidung makan luka luka hidung makan hidung makan kenapa tuh hidung tahu tanya aja dia kenapa tuh Kak hidung best quality aku iya iya dia sangat mencintai hidungnya berarti ya proof ya Kak luka hidung makan ya Kak ya oke lanjut pertanyaan kedua nih kayak terpaksa gitu ya hanya ya sorry sorry gue gak ngelak kan yang penting gue gak ngelak oke lanjut pertanyaan kedua nih ada pujian yang paling senang Kak Kassandra dengar lu kurusan guys bener kata Fabio kurusan oke bener beti bener oke lanjut ada saya merasa jelek ketika dan apa alasannya aduh gue gak berani ngomong nih ini dia aja yang jawab saya merasa jelek ketika ketika setiap saat sih sebenernya alasannya enggak salah enggak salah iya kan tuh balik lagi kan mental health issues ya bro let's go mental health issues tapi saya merasa jelek ketika aduh lagi nangis kan atau bang oh enggak sih dia sama aja lagi nangis sama enggak mukanya sama aja kenapa tuh bener-bener sama aja ya masa tiba-tiba berubah mukanya jadi kondok gitu enggak lah oh siap iya iya bener-bener banget bener kayaknya merasa jelek ketika di komen sama orang yang salah sama gue gitu ya ya yang toxic gitu lah sama gue gitu ya oh gue gak bilang lo sih sampe situ aja langsung lanjut aja ya kan lanjut aja siap oke lanjut ya pertanyaan selanjutnya ada aku tidak bisa hidup tanpa hape apa tanpa hape aku tidak bisa hidup tanpa enggak aku gak bisa hidup tanpa hape tanpa tanpa apa tuh tanpa HPK bener kan tanpa support system tanpa support system keren banget lanjut ada lagi kalau Kak Kassandra bisa mengubah satu hal dari diri kakak apa yang akan kakak ubah semuanya bentar ya ini ibu saya lagi nyapa kucing oh gak apa-apa tapi udah ngejawab itu jawabannya bener tapi udah ngejawab itu jawabannya bener dan jawabnya agak iklan dikit yang pengen dirubah diri-diri sendiri iya kalau ada hal yang berubah nih kakak mindset kenapa tuh maksudnya kan mindset kan berarti semuanya ya bener juga iya masalah oke deh oke deh lanjut aja ya lanjut lanjut selanjutnya ada sifat yang paling kakak gak suka atau bikin risih dari orang lain apa tiga sifat tiga sifat dari diri aku sendiri dari orang lain enggak ada sifat sebutin aja punya gue semuanya kes iya gak salah sih iya udah enggak enggak tiga sifat kayaknya gaslighting itu sifat gak sih gaslighting bisa sifat lah boleh boleh bisa kan bisa bisa iya gaslighting itu satu oke kayaknya kalau misalnya guilt trip itu masih terhitung gaslighting ya enggak juga beda lah guilt tripping ya guilt tripping gaslighting oh iya udah guilt tripping juga oke itu dua sama satu lagi kayaknya kayak tunnel bukan tunnel vision sih kayak close minded gitu kayak pikirannya sempit gitu ini itu deh oke keren lanjut dua pertanyaan terakhir nih sebelum kita lanjut ke kabio siapa atau apa yang paling menginspirasi Kak Kassandra cokapnya bener kakak yang paling menginspirasi baik dalam karir atau general dalam kehidupan i think kakak aku deh kakak kakak aku yang paling tua dalam segala hal iya deh kayaknya kok itu bukan gue sih lo menginspirasi ya menginspirasi kok Bi cuma dalam semua hal enggak sih oh iya oke lo tuh ada kayak compartmentnya sendiri gitu ada kayak tempatnya sendiri lo menginspirasi gue dalam apa aja gitu oke oke pertanyaan terakhir ada quotes favorit atau kalimat favorit Kak Kassandra nih gue tau aduh Kak Biyo sangat semangat ya menjawabnya ya lagunya ini lagunya apa lagunya siapa tuh kak self-control bisa ya tau ya bet kan gue iya tapi bener jadi quote favoritnya apa kak tadi itu self-control itu lagu itu lagu Frank Ocean kah iya Frank Ocean bener keren banget aku juga suka banget lagunya oke sekarang kita lanjut ke Kak Biyo ya jadi Kak Kassandra boleh bantu jawab juga kali ya seperti Kak Biyo gue terpangat banget soalnya jawab Kak Kassandra nih jadi mungkin gue mau jawab jawab guys oke nih Kak Biyo nih pertanyaan pertama ada tiga kata yang menggambarkan diri saya hmm ah lama aduh 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 apa sih bahasa Indonesia nya apa tuh kak aduh kalau gak ada bahasa Indonesia bahasa Inggris aja sih pokoknya dia tuh kalau misalnya bikin keputusan tuh cepet banget oke masih apa maksudnya kayak gak dipikir-pikir dulu gitu ada katanya bahasa Inggrisnya apa impulsif terus no 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 bukan indecisive indecisive tuh kayak gak bisa milih impulsif 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 ya terus apa lagi apa ya sumpah gak bisa mikir kalau sumpah gak bisa mikir kalau tiga kata nih kak tau gimana sih ayo Cash lo sebenernya temen gue bukan sih iseng tapi bukan iseng yang bercanda juga tapi kayak iseng tuh dalam semua hal kayak hmm ini seru deh kalau misalnya jadinya kayak gini yaudah deh gitu isengnya serius isengnya bisa serius juga bukan cuma bercandain orang gitu oke terus yang ketiga yang ketiga tuh apa ya kayu oh apa tuh gelap gelap oke ya oke lanjut yang kedua ada hal kecil yang buat saya bahagia kak mampus cari tau apa-apa hal kecil yang buat saya bahagia hal kecil yang membuat gue bahagia apa tuh kakak Sandra pasti tau kan cari tau lu gue juga gak tau jawabannya apa dikira karena kakak Sandra tau kak Sandra pasti tau gue gak tau hal kecil yang membuat dia bahagia apa tuh gue aja udah lama gak liat dia bahagia oh aduh apa ya hal kecil hal kecil i don't know kayak aduh apa tuh i think i know tapi gak bisa dijawab gini oh kita aja mau nanggip atau kak Biyo deh kita jawab kak apa nih kak kalau dari kak Biyo sendiri apa tuh hal kecil yang buat gue bahagia ya iya apa ya tau lagi bingung bahagia tuh soalnya bukan kayak seneng doang gitu loh bahagia tuh kakak-kakak yang lebih tapi mungkin bisa juga kayak makan gitu atau gak apa gitu nonton misalnya nonton Netflix Biyo gak sesimpel itu Biyo tuh rumit semuanya tuh harus rumit sama Biyo iya bener-bener jadi bahagia juga bahagia juga iya bahagia apa tuh kak apa ya ketika ketika orang ngerti apa yang gue maksud itu bikin gue bahagia oke deh oke lanjut nih selanjutnya ada hal apa yang paling saya suka dari diri saya dan mengapa kenapa kes hal apa yang paling disuka dari diri sendiri dan kenapa dan kenapa tuh kak alasannya do you like anything about yourself di oh kayak ada jawabannya kan iya kan kayak apa gitu sampe binung ya kak kak Sandra juga ya bener gitu kayak gue aja gak tau jawabannya apa maksudnya yang jawab apa mungkin apa gitu kumisnya mungkin oh hidung juga mungkin kak atau gimana nih atau kacamatanya mungkin gak juga sih gak juga iya yang paling disuka dari dirinya sendiri aduh apa tuh gak ada mungkin jago misalnya nih mau bilang kayak pola pikirnya bio tapi sebenernya dia aja gak suka sama cara pola pikirnya jadi kayak semuanya sama bio ada sama bio semuanya tuh kayak 50-50 gitu loh kayak iya gue suka bagian ini dari gue tapi gue juga benci bagian ini dari gue netral hidup tuh harus oke deh lanjut aja ya berarti ya lanjut pertanyaan selanjutnya nih ya iya lanjut oke siapa atau apa yang paling menginspirasi kak bio siapa siapa tuh siapa tuh siapa tuh siapa tuh yang jawabnya gak ada ya ada tau bapak uang gak sih bi enggak lah diri gue sendiri diri sendiri bener oke tapi itu berarti gak jadi gak masuk ke dalam ini dong hal yang paling kakak suka dari diri sendiri karena kan sudah menginspirasi enggak enggak juga oh itu beda lagi beda cerita ya terpikir bisa aja gue gak suka sama diri sendiri tapi tetep menginspirasi oke oke lanjut nih kita lanjut pertanyaannya ada hal yang paling saya takutkan adalah apa tuh iya gak gue skip dulu deh gue skip sih oke kak bio deh jawab duluan deh kakak Sandra mulu deh yang pertama ya jawabnya ayo jawab udah udah gue skip aja bi gue skip gue takut apa gue skip soal yang ini oke kak bio deh jawab kak gue takut apa ya takut apa tuh iya lagi nyari lagi nyari takut apa ya takut takut kalau eh atau jawaban simpel enggak gue kasih coba deh jawaban simpel ya yang paling simpel paling simpel iya bio tuh takut sama laba-laba laba-laba oke oh takut sama diri sendiri jawabannya oh oh wow sangat menarik ya kaknya mulai inspirasi terinspirasi dari diri sendiri takut sama diri sendiri iya memang sangat menarik kak emang aku bilang semuanya tuh rumit sama diri gak ada yang simpel bahkan sampai hal terkecil yang paling yang hal kecil yang bikin bahagia rumit ya kak jatuhnya ya kak iya iya benar oke mengerti kalau disertai kenapa harus gampang betul kak setuju banget oke lanjut nih ada saya merasa jelek ketika dan kenapa saya merasa jelek setiap saat kenapa tuh karena gak ada serunya jadi gak jelek lebih seru jelek tau kenapa tuh lebih seru jelek smart challenging aja buat orang-orang ganteng dan orang-orang cantik di luar sana kayak makasih ya kalian udah hidup gitu tapi kayak yaudah gitu aja kayak kalau jelek tuh kayak lu kok jelek sih lebih lebih dinotis lu jelek banget ya gak ada orang orang dateng ketemu terus kayak lu cantik banget ya biasanya bohong bahasa basi tapi kalau ngomong kayak lu jelek banget ya itu berarti jujur itu dari hati yang paling dalam itu biasanya jadi gue mendingan jadi gue ngerasa jelek aja setiap saat oke deh oke tapi kalau Kak Kasanda setuju gak nih selalu jelek setiap saat katanya Kak Bion nih setuju setuju setuju? wow jadi kayak gak kecewa gitu loh kalau denger jawaban dari orang-orang gitu kayak bener oh gue cakep gak gitu terus kayak enggak lo jelek gitu tapi kayak udah tau aja gitu kayak oh ya gue emang ngerasa jelek setiap saat gitu makasih ya gitu udah dikonfirmasi gitu sampai ada yang ngomong ahli filsafat filsafat katanya karena penjelasan itu mah simpel-simpel banget gak ada yang susah itu simpel-simpel tuh katanya tuh iya itu gak ngomongin ideologi cuma ngomongin oke dua pertanyaan terakhir oke ada aku tidak bisa hidup tanpa udara udara bener sih Kak betul banget betul ada lagi Kak makan makan oke ada lagi apa lagi banyak banyak ya iya nanti kalau misalnya sempat siapa aku belum kenalan lagi Kak siapa oh Kak Kirei kirei namanya namaku Kirei Kak Kak Kirei coba google namanya segitiga kebutuhan Maslow itu yang dibutuhkan sama manusia untuk hidup oke jadi banyak akan dilakukan langsung Kak terima kasih infonya makasih banget oke pertanyaan terakhir nih quotes favorit Kak apa Auroboros oke mau dijelasin boleh ya Auroboros tuh lupa lagi bahasa mana pokoknya bahasa inggrisnya in order to create you have to destroy jadi semua yang ada di realita kita sekarang semua yang ada di dunia kita sekarang apa yang kita mau ciptakan kita harus menghancurkan sesuatu dulu apapun itu apapun itu semuanya oke bikin rumah lo harus mengancurin pohon lo mau makan lo mau makan lo harus bunuh binatang atau bunuh tumbuhan mau bikin api gitu sesimpel bikin api harus mengancurin apa jadi semua yang ada di dunia ini penciptaan itu berdasarkan kehancuran namanya Auroboros oke menarik banget ya aku baru denger iya kira-kira banyak-banyak baca ya siap pasti kak ih makasih banget loh sarannya oke deh kak karena waktunya udah abis nih kak makasih banget ya kak akhirnya waktunya abis yeay masih belum rokok dari tadi oh iya kak biar terakhir boleh gak kak karena sebentar lagi grid ulang tahun yang kelima tahun boleh dong kak ada ucapkan untuk grid grid.id oke grid.id selamat ulang tahun yang kelima semoga panjang umur sehat selalu umur lima tahun makannya jangan asal-asalan masih gampang sakit betul-betul sensitif begitu ya kak ya baik masih balita jangan makan oke oke makasih ya kak atas waktunya sehat selalu Kak Kassandra dan Kak Jo terus juga selamat juga atas filmnya dan lancar semuanya kedepannya kita tunggu di project selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol lagi nih nanti dan ya terima kasih sekali lagi makasih juga kiri udah sabar-sabar thank you emang harus sabar kak dan lupa di google ya itu apa yang tadi aku pasti di google masih diingetin lagi nanti aku kasih tau deh nanti aku kasih tau pendapatku ya abis di google nih iya iya oke aku tanya langsung kak gimana nih menurutku pendapatnya kayak gini nih setelah aku baca-baca iya bener-bener iya gak apa-apa juga maksudnya pendapat kan apa aja bebas jadi kayak iya nanti aku kasih tau pendapatnya ke kabio deh kalau aku udah baca oke DM kasih aja ya jangan DM aku aku oh oke siap oke oke tetep dilempar ke gue dari tadi komen-komennya itu semuanya Cassie melambaikan tangan ya kalau udah menyerah ini gue melambaikan tangan aku boleh ikut melambaikan tangan juga gak sih oke pokoknya thank you oke terima kasih jangan lupa nonton pada Rensan ya 18 Februari yes jam 8 malam jam 8 malam bye makasih ya kak adah oke sobat grid itu dia ngobrol-ngobrol sama kakak Sandra dan kak Bionya huh sabar dan ya sampai ketemu di live berikutnya dengan sebritis lainnya untuk sobat grid yang belum sempat nonton atau ketinggalan jangan khawatir karena akan aku save live ini jadi masih bisa ditonton nanti untuk info tentang selebritis lainnya bisa dilihat di Youtube Instagram Facebook website ataupun TikToknya grid nih jadi jadi sekali lagi untuk sobat grid terima kasih atas waktunya semoga sehat selalu ya selamat sore selamat menikmati terima kasih terima kasih